Selamat datang di Kesel Aje Talks, ini adalah konten ngobrol-ngobrol di podcast Kesel Aje Karena kan ya, gue juga, maksudnya semua konten harus mikir, harus nulis kan Gue juga pengen yang santai-santai ngobrol sama tembongan gitu Gak pantai, gak mikir, gak perlu proses kreatif kayak Deddy kan Dan tamu pertama gue ini adalah temen gue di Kelakaran Indonesia, Aji Pratama Halo, halo Gimana sih, lu akhirnya ini sibuk apaan lu? Ah tuh, biasa ngecengin PDI Oke, nah Ji, ini kan kita stand up bareng di komunitas kan Lu sebenernya, lu mulai stand up di tahun berapa sih? Tahun 65 sih, belum kebongkar ya Stand up kan, awal masuk komunitas Oke Ji, gini Ji, orang kan kenal lu dari lomba kritik DPR Lomba kritik DPR, lu waktu itu juara satu, dapet hadiah gitu Nah itu, berapa lama sih proses nulis materi untuk bisa menang di lomba itu tuh? Ya gak selama orang menulis KUHP lah Oke deh Ji, gini aja, lu kan dikenal dengan persona politik nih Nah kita bahas politik sedikit gitu, sebenernya keresahan lu sebagai anak muda gitu di Indonesia ini Di sisi mana politik yang meresahkan bagi lu sih? Gak ada sih Gak ngerti politik, sumpah Lah kan lu stand up, ngonten, apa, nge-tweet kan politik-politik gitu Katanya anak jaksel Bang, abang tau gak di jaksel itu ada istilah FOMO FOMO Lu fake doang itu berarti? Iya lah Konten bro, engagement Sekarang nih orang mengidolakan yang menyuarakan kebenaran Padahal mah Duit bro Job gimana-mana politik Gak, gak nih Lu gak bisa ngonten-ngonten ngobrol lu Cut-cut cari tamu lainnya Bas Boy ada kosong gak jadwal biberban Bas Boy? Aku bulan Desember nanti tanggal 17 Mau bikin special show Judulnya Pura-Pura Ngerti 100% Politik Disitu aku akan tampil stand up ngomongin politik selama satu jam MC-nya Bang Oza dan dia bakal ngebongkar Kasus Cut, cut, cut Ini kan udah gue cut tadi Cut, cut 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 Terima kasih.